Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya mau review speaker wireless buat imam sholat ya mereknya DBHI langsung aja saya buka di dalam ada buku petunjuk pengoperasiannya ada dosanya ini ini alatnya ya atau yang micnya disini yang buat imam ini terus ini receivernya yang buat ke ampli jadi nanti dipasangin baterai yang ini di charger di charge ya ini juga di charge disini ada dapet ada dapet baterainya nih baterai charge nya 1200 mAh 3,7 volt sama ada kabel mikro buat nge charge nya nanti langsung aja kita coba kita pasang dulu baterainya masangnya juga cukup mudah teman-teman disini kelihatan gak ini ada on off terus DC 5 volt itu untuk pengisian baterainya ada indikator power sama indikator sinyal receiver nya ya ini ada tombol yang bawah power yang atas itu untuk mode ya jadi kalau pas nyalain tekan satu aja yang bawah kayak gini langsung on disini tertera indikator sinyal indikator baterai sama frekuensi dan ada tulisan channel A jadi ini ada dua channel channel A sama channel B jadi jangan sampai pas nyalain ketekan dua-duanya ya kalau ketekan dua-duanya otomatis akan pindah ke channel channel B jadi dari A ke channel B nanti pindahin lagi juga begitu pas saat nyalain tekan dua-duanya pasti akan ganti channel kalau nanti kita coba teman-teman jadi gini kayak gini cek cek satu-dua cek nah kurang lebih kayak gini suaranya teman-teman suaranya lantang jadi biasanya kalau untuk imam dia tipik kesini kayak gini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah assalamualaikum 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 kayak gitu teman-teman ya jadi sensitive suaranya ini 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 kalau kita matikan tapi tekan dua tombol jadi akan pindah ke channel B kita coba ya kondisi mati ya kita tekan dua tombol bersamaan nah dia akan pindah ke channel B jadi gak ada suaranya karena disana di receivernya itu channel A jadi teman-teman nanti kalau beli jangan bingung anda kata kenapa ini rusak atau kenapa gitu ya udah di ini yang atas ini tombol untuk ganti frekuensi ya jadi meskipun diganti frekuensi kalau channelnya sesuai dia akan langsung otomatis tersambung sendiri tapi kalau kita nekannya salah dua-duanya waktu nyalain itu dia akan langsung otomatis ganti channel jadi disana itu channel A kalau ganti channel B otomatis gak bakal nyambung jadi solusinya dimatiin lagi kalau udah posisi mati kita nyalain tekan dua kali eh tekan kedua-duanya tombolnya ya tekan kedua-duanya nah langsung tersambung lagi ya tuh jadi nanti kalau sewaktu pemakaian namanya orang banyak kalau dimasih itu ya jadi cara ngatasinya seperti ini jangan panik atau dikira nimik baru dibeli rusak gitu ya jadi ternyata itu ada dua channel disini oke cukup sekian video dari saya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi untuk dibeli oh iya ini harganya harganya saya beli di offline di toko di pasar minggu itu Jakarta Selatan itu harganya 490 mungkin di online lebih murah tapi kalau di online itu kadang mendapat barangnya suka sesuai kalau di offline kita bisa tes langsung disitu ya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih